Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani guru biologi dari SMA Islam Aniza Medan apa kabarnya anak-anak sekalian semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT nah kali ini kita akan belajar biologi tetap semangat ya karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi hari ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia semua makhluk hidup membutuhkan energi begitu juga semua sel di dalam tubuh misalnya sel di dalam otak, hati, ginjal, dan otot itu semuanya membutuhkan energi energi dilepaskan dari makanan dan oksigen pada proses respirasi untuk memenuhi kebutuhan energi maka glukosa dan oksigen harus ditransportasikan pada semua bagian tubuh pada beberapa hewan tingkat rendah khususnya hewan yang memiliki tubuh pipih seperti contohnya cacing pipih zat ditransportasikan ke dalam dan keluar tubuh dan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui proses difusi lain halnya dengan organisme tingkat tinggi sel-sel di dalamnya tidak dapat memperoleh oksigen dan glukosa yang cukup jika hanya dari difusi untuk memenuhi oksigen dan glukosa serta zat lainnya organisme tingkat tinggi mempunyai sistem transportasi khusus nah sistem ini disebut dengan sistem peredaran darah atau sistem sirkulasi pada manusia sebelum kita bahas lebih jauh materi kita untuk sistem sirkulasi pada manusia ada baiknya kita perhatikan dulu peta konsep apa-apa saja yang akan kita bahas lebih lanjut sistem sirkulasi pada manusia ini terdiri dari dua bagian ya ada darah kemudian ada alat peredaran darah nah untuk darah sendiri ini terbagi menjadi komponen darah kemudian komponen darahnya terbagi menjadi plasma darah dan sel darah untuk sel darah ini terdiri dari sel darah merah eritrosit sel darah putih leukosid dan keping-keping darah atau trombosid nah dalam pembahasan di bagian darah ini kita nanti juga akan membahas tentang golongan darah dan bagaimana proses transfusi dari darah untuk alat peredaran darah ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah nah jantung ini terdiri dari empat ruang ya ada serambi kiri, bilik kiri, serambi kanan, dan bilik kanan sementara untuk pembuluh darah ada pembuluh darah arteri atau pembuluh nadi kemudian ada pembuluh darah dari jenis vena ini disebut dengan pembuluh balik kemudian ada juga nanti kapiler nah selain kita bahas darah dan alat peredaran darah nanti kita akan juga membahas tentang penyakit yang berhubungan dengan sistem sirkulasi ini selain itu kita juga akan membahas tentang bagaimana proses peredaran darah baik dia pada manusia maupun pada hewan nah untuk peredaran darah pada manusia ini terdiri dari sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil untuk sistem peredaran darah pada hewan ini ada sistem peredaran darah terbuka kemudian ada sistem peredaran darah tertutup untuk hewan yang peredaran darahnya menggunakan sistem peredaran darah terbuka ini contohnya adalah invertebrata ya sementara untuk hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup ini terdiri dari ada invertebrata juga kemudian yang lainnya adalah dari jenis vertebrata Kita bahas yang pertama, terlebih dahulu adalah darah Nah, darah ini merupakan cairan tubuh yang terdapat di dalam jantung dan di dalam pembuluh darah Kalau dia darah pada pembuluh nadi, ini banyak mengandung oksigen sehingga warnanya merah cerah Sedangkan, darah pada pembuluh duali atau vena banyak mengandung karbon dioksida sehingga berwarna merah tua Di dalam tubuh manusia, ini mengalir sekitar 5-6 liter darah Nah, dalam keadaan normal, volume darah yang beredar sekitar 80% dari per kilogram berat badan Darah kita ini melibatkan yang pertama komponen darah, kemudian alat peredaran darah Untuk kelainan, ini nanti kita bahas di terakhir ya Nah, selanjutnya darah kita ini mempunyai 3 fungsi utamanya Yang pertama, untuk proses transportasi Nah, transportasi ini merupakan alat pengangkut dalam tubuh Yang diangkut ini merupakan sari-sari makanan, oksigen, kemudian ada hormon, karbon dioksida Fungsi utama darah yang kedua adalah sebagai pertahanan terhadap serangan penyakit Nah, mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme atau zat asing lain Ini fungsinya dijalankan oleh sel darah putih atau kita kenal dengan istilah eritrosin Fungsi utama yang ketiga sebagai pengatur suhu tubuh Suhu tubuh manusia ini dipertahankan pada kondisi normal yaitu sekitar 37 derajat celcius Untuk sistem transportasi pada manusia, ini ada dua Yang pertama, sistem peredaran darah Yang kedua, sistem peredaran limfa atau dikenal juga istilahnya dengan getah bening Komponen darah Volumi darah manusia ini sekitar 8% dari berat tubuhnya Darah tersusun atas dua komponen Komponen pertama berupa cairan Ini disebut dengan plasma darah Nah, untuk komponen kedua ini adalah sel-sel darah Sel-sel darah ini dibagi lagi nanti menjadi eritrosit, trombosit, dan leukosit Plasma darah jumlahnya sekitar 55% dari volume darah Sedangkan untuk sel-sel darah dan keping darah ini sekitar 45% dari volume darah Nah, untuk plasma darah ini merupakan bagian cair Komponennya terdiri dari yang pertama, air Nah, air ini sekitar 90% ya Kemudian protein Protein ini sekitar 7% Dan terakhir ada senyawa organik Atau garam-garam mineral, ini ada 1% Nah, nanti ada 2% lagi adalah lemak Plasma darah juga merupakan darah tanpa sel-sel darah Warnanya kekuning-kuningan Bisa kalian lihat ya di sini Ini plasma darahnya, warnanya kekuning-kuningan Nah, ini merupakan hasil dari sentrifugasi Yaitu proses pemisahan komponen-komponen darah Bisa lihat di sini untuk plasma darah warnanya kekuningan Ini totalnya di dalam sel darah ini sekitar 55% ya dari darah total Kemudian dari hasil pemisahan ini nanti lapisan kedua ini Ini adalah leukosid dan keping darah Nah, jumlahnya kurang dari 1% dari jumlah total darah Nah, yang paling bawah ini adalah sel darah merah Untuk sel darah merah ini disebut juga dengan eritrosid Ini jumlahnya sekitar 45% dari darah total Air merupakan bagian dari plasma darah Ini fungsinya sebagai pelarut bahan-bahan kimia Berfungsi juga untuk membawa mineral-mineral terlarut Contohnya glukosa, asam amino, vitamin, karbon doksidah Dan bahan-bahan buangan lainnya Nah, kemudian yang kedua ini ada protein ya Untuk komponen darah Protein ini ada 3 macam Yang pertama albumin, globulin, fibrinogen Untuk albumin, ini berguna menjaga keseimbangan tekanan osmotik darah Sementara globulin berperan dalam pembentukan antibodi Selanjutnya, fibrinogen fungsinya nanti sangat penting ya Dalam proses pembekuan darah Nah, yang ketiga komponen dari plasma darah adalah bahan organik Yaitu glukosa, asam amino, lemak, vitamin, hormon, dan garam mineral Bagian plasma darah yang mempunyai fungsi penting adalah serum Nah, serum merupakan plasma darah Yang sudah dikeluarkan atau dipisahkan fibrinogennya Dengan cara memutar darah dalam alat sentrifugasi Nah, serum ini akan tampak sangat jernih dan mengandung zat antibody Antibody berfungsi untuk memindahsakan protein asing yang masuk ke dalam tubuh Protein asing yang masuk ke dalam tubuh disebut juga dengan antigen Berdasarkan cara kerjanya, antibody dalam plasma darah ini dapat dibedakan menjadi Yang pertama, disini ada presipitin Kemudian aglutinin Ada lisin dan antitoksin Untuk aglutinin Ini fungsinya nanti akan menggumpalkan antigen Sementara presipitin fungsinya Untuk mengendapkan antigen Nah, lisin menguraikan antigen dan antitoksin Fungsinya untuk menetralkan atau menawar racun Antigen yang terdapat di dalam sel darah ini dikenal dengan nama aglutinogen Sedangkan antibody yang terdapat di dalam plasma darah dinamakan aglutinin Sel darah yang pertama akan kita bahas adalah sel darah merah atau dikenal juga dengan eritrosit Nah, untuk sel darah ini adalah sel hidup dan jumlahnya sekitar 45% dari seluruh jumlah darah Sel darah merah pada laki-laki dewasa terdapat 5 juta eritrosit dalam 1 mm kubik Sementara pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta eritrosit per 1 mm kubik Nah, tubuh manusia menghasilkan 2,5 juta eritrosit per detik Nah, kemudian eritrosit ini merupakan sel darah yang tidak berinti Ini bentuknya bulat bikonkav Bisa dilihat di sini Bulat bikonkav ini dia bulat tapi tengahnya agak cekung ya Masuk agak ke dalam Eritrosit merupakan sel darah merah Disebut sel darah merah karena memang darahnya berwarna merah Darah yang berwarna merah tersebut karena mengandung hemoglobin Yang berfungsi untuk mengikat oksigen Nah, sementara hemoglobin tersebut ini mengandung zat besi Pada saat embryo atau fetus Sel darah merah dibentuk di hati dan limfa Sedangkan setelah dewasa Sel darah merah akan dibentuk di tulang-tulang tertentu Misalnya di tulang belakang, tulang rusuk, tulang tengkora, dan tulang pipa Nah, untuk sel darah merah ini Ada usianya tertentu ya Umur eritrosit ini sekitar 120 hari Kemudian sel darah merah yang sudah tua Nanti akan dirombak di hati Sel darah yang kedua adalah sel darah putih Atau disebut juga dengan leukosid Leukosid ini bentuknya tidak tetap Mempunyai inti, tidak berwarna, dan bergerak secara amuboid Dapat menembus dinding pembuluh darah Ukurannya juga lebih besar dibandingkan dengan eritrosit Leukosid berperan sebagai alat pertahanan tubuh Dalam menjalankan tugasnya Kadang-kadang leukosid keluar dari pembuluh darah Untuk menyarankuman yang masuk ke dalam tubuh Leukosid juga berperan membersihkan sel-sel yang telah mati Atau luruhan dari jaringan tubuh Jumlahnya pada orang dewasa sekitar 4.000 sampai dengan 13.000 per mm kubik darah Nah, sel darah putih sebagian besar dibentuk di dalam sum-sum tulang merah Usianya juga ada ya, seperti halnya sel darah merah Sel darah putih dapat hidup sekitar 1.213 hari Berdasarkan bentuknya, sel darah putih dibedakan menjadi 5 jenis Yang pertama ada neutrofil, eosinofil, basofil, limfosid, dan monosid Untuk neutrofil, eosinofil, dan basofil Ini tergolong ke dalam sel darah putih dari jenis granulosid Artinya sel darah putihnya banyak mengandung granula atau butiran-butiran halus Sementara untuk limfosid dan monosid Ini digolongkan ke dalam sel darah putih Agranulosid Artinya sel darah putihnya tidak memiliki granula Kita bahas satu persatu ya Yang pertama ada neutrofil Untuk neutrofil memiliki jumlah terbanyak dari leukosid yang lain Nah, saat ada infeksi kuman Neutrofil dapat diproduksi hingga mencapai 10.000 sampai 20.000 sel per mm Dan menerobos dinding pembuluh darah untuk memakan bakteri Nah, hal itu dapat dilakukan karena di dalam sitoplasma-nya Terdapat granula-granula yang berisi enzim-enzim hidrolisis Yang kedua adalah eosinofil Jumlahnya lebih kurang 2-3% Eosinofil memiliki granula yang besar dan terlihat merah menyala Jika diwarnai dengan eosin Jumlahnya akan meningkat jika di dalam tubuh ada reaksi alergi Seperti asma atau ada parasit yang cukup besar Misalnya cacing yang masuk ke dalam tubuh Yang ketiga ada basofil Nah, basofil ini memiliki peran sebagai agen anti-alergi Seperti halnya eosinofil Basofil menghasilkan sejumlah besar histamin Yaitu suatu senyawa kimia yang akan dikirimkan sebagai respon Ke lokasi jaringan yang luka atau sebagai anti-alergi Basofil juga mengandung heparin Yaitu suatu senyawa yang mencegah pembekuan darah Di dalam pembuluh darah Selanjutnya kita bahas Lymphosid Lymphosid ini jumlahnya terbanyak kedua Sekitar 25% hingga 35% dari total jumlah leukosid Lymphosid memegang peranan dalam pertahanan tubuh Dengan cara membentuk protein yang disebut dengan antibody Jika ada benda asing seperti bakteri dan virus Masuk ke dalam tubuh Benda asing tersebut disebut dengan antigen Nah, untuk menetralkan antigen Tubuh akan membentuk antibody Lymphosid terbagi menjadi dua Yang pertama ada Lymphosid B Ini asalnya dari sum-sum tulang dan matang di bagian tersebut Yang kedua ada Lymphosid T Terbentuk di sum-sum tulang Tetapi pematangan di kelenjar timus Fungsinya sebagai pelawan virus Kemudian dapat juga dibuat di kelenjar bening tonsil Atau di limfa Selanjutnya monosid Monosid merupakan leukosid Yang ukurannya paling besar Sel monosid berada di dalam sikuasi darah Hanya selama 24 jam Setelah itu ia akan menuju jaringan Dan berkembang menjadi makrofag dan tinggal selamanya di dalam jaringan tersebut Makrofag merupakan sel pemangsa bakteri Sel-sel mati dan sisa-sisa sel lainnya Monosid juga dapat bergerak berputar di dalam aliran darah Pada kecepatan tinggi dan bergerak seperti amuba Yaitu dengan menjulurkan pasmanya dan membungkus serpihan jaringan Yang disebabkan oleh infeksi sel-sel yang tua dan patogen lainnya Sel darah berikutnya adalah trombosid Trombosid disebut juga dengan keping-keping darah Memiliki bentuk yang tidak teratur Tidak memiliki inti sel Kemudian ukurannya juga yang paling kecil Trombosid dibentuk pada sum-sum tulang khusus Yang disebut dengan megakariosid Umumnya berumur beberapa jam Dan berperan dalam proses pembekuan darah Proses pembekuan darah dimulai Jika ada jaringan rusak atau luka Atau jika seseorang luka dan mengeluarkan darah Maka trombosid pada waktu pecah Akan menyentuh permukaan luka Dan mengeluarkan tromboplastin Selanjutnya tromboplastin Dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K Akan mengubah protrombin menjadi trombin Lalu trombin akan mengubah fibrinogen yang terdapat di dalam plasma darah Menjadi fibrin Yang merupakan benang-benang halus Nah fibrin nanti akan menutupi luka Sehingga pendarahan akan terhenti Demikianlah pembelajaran kita hari ini Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya Jangan lupa untuk like, comment, and share SMA Islam Anizam Unggul, cerdas, islami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh